selamat siang sobat kicamania dimanapun kalian berada nah sobat kicamania di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita ya jadi beberapa hari yang lalu itu ada muncul pertanyaan nah pertanyaannya adalah om bagaimana ya kalau saya ini punya pejantan yang jinak jinak lalat ya kan jadi apakah bisa diternak seperti itu pertanyaannya kemudian yang kedua dia punya betinanya juga posisinya jinak lalat sobat kicamania jadi apakah itu juga bisa diternak nah akhir-akhir ini kami menemukan masalah ternyata susah untuk akur ya kan walaupun jinak lalat ya mereka saling kejar-kejaran apakah itu bisa kawin nah itu pertanyaan dari teman kita nah oke sobat kicamania simak terus video ini selamat menikmati selamat menikmati nah baiklah sobat kicamania kita akan langsung masuk ke pembahasan nah untuk burung murai batu yang jinak lalat ya posisinya itu jinak lalat baik pejantan maupun betina nah itu biasanya sering diam sobat kicamania ya kalau untuk pejantan itu jarang dia gacor kalau untuk masuk di kandang ternak itu ya kan dia sering diam sobat kicamania nah itu kondisi seperti itu memang susah lambat untuk naik birahi nah yang pertama kita akan berikan tips ya kunci rahasianya ada di pola makan sobat kicamania kalau kalian punya pejantan yang seperti itu ya kan jinak lalat jadi pola makan itu memang harus serba mewah sobat kicamania seperti yang kita tunjukkan di video ini nah ini memang khusus untuk pejantan yang jinak lalat nah pejantan jinak lalat ini di kandang saya ini ada sobat kicamania ya ada dua ekor pejantan yang jinak lalat nah memang pejantan jinak lalat ini sobat kicamania mempunyai kelebihan ya andai kata dia ini posisi ingin kita cabut ya kan seperti di kandang saya yang kita syuting ini sobat kicamania ya itu kalau kita cabut tangkap pakai tangan dia itu susah untuk stres jadi dia itu benar-benar sudah bisa beradaptasi dengan manusia kita masukkan tangan kita seperti ini justru dia mendekat sobat kicamania nah itu bukan berarti dia tidak bisa kawin dia prosesnya lama sobat kicamania karena dia sering diam jadi pejantan seperti ini sering diam ya akhirnya mudah ngelemak jadi badannya itu kegemukan nah itu yang kita alami sobat kicamania ya kalau untuk pejantan jinak dan jinak lalat nah jadi ini sebuah pembahasan ya penting untuk kita ketahui bersama sobat kicamania dulu saya pernah berpikir ya sebelumnya itu saya berpikir kalau pejantan jinak lalat ini mudah untuk diternak itu dugaan saya ternyata salah sobat kicamania dulu ya ketika saya mencoba untuk ternak waktu itu ternyata lebih susah posisi yang jinak dan jinak lalat kenyataannya seperti itu dia memang sering diam kemudian jarang sekali untuk bunyi tetapi dia ini kalau didekati betina betina itu langsung dia serang nah ada pun juga kalau dia ingin makan ya ini berebut makanan sama betina dia tidak mau mengalah sobat kicamania itu sifatnya dia jarang bunyi tiba-tiba dia menyerang betina mengejar betina nah mengusir betina itu jarang sekali kita melihat dia itu akrab dengan betina ini kalau khusus untuk pejantan yang jinak dan jinak lalat nah kenapa seperti itu sobat kicamania karena dia sudah biasa dengan manusia nah kalau dengan kita justru dia mendekat kalau melihat betina itu gergetnya kurang dapat oleh karena itu kita harus dongkrak birahinya ini benar-benar dengan pakan yang ekstra kita pakai keroto dan ulat ongkong saja sobat kicamania nah kalau sebelumnya di konten saya kemarin sobat kicamania kita tidak pakai ulat ongkong ya nah itu kalau untuk pejantan yang jinak lalat dan posisi sekarang ini dia ingin naikkan birahi ya kan kita harus pakai pakan yang seperti ini nah itu rutin sobat kicamania nah ini kita beli keroto ini kurang lebih 3 on jadi 1 hari itu 1 on sobat kicamania harus habis kemudian ulat ongkong ini juga takarannya akan kita tunjukkan di video ini jadi 3 hari berturut-turut saya siapkan keroto bila perlu 1 minggu nah jangkrik tetap di sana jadi yang pertama itu kita siapkan keroto yang kedua jangkrik dan yang ketiga ulat ongkong itu harus ready stock kalau bisa setiap hari selama 1 minggu nah itu khusus untuk pejantan yang jinak dan jinak lalat nah sobat kicamania ada pun tambahan pakan lainnya ekstra puding lain kita bisa pakai cacing sobat kicamania jadi cacing ini sebenarnya ada 2 fungsi satu untuk menaikkan birahi yang kedua untuk menurunkan birahi tergantung kondisi si burung jadi contohnya seperti ini sobat kicamania kalau murai batu kalian itu posisinya itu oper birahi ya kan kalian pakai cacing itu bisa meredam birahi mengurangi ya pendingin nah seperti itu istilahnya nah kalau posisinya itu murai batu kalian itu posisi seperti sekarang ini belum naik birahi belum on nah itu diberikan cacing sekitar 3 itu bisa naikkan birahi sobat kicamania tetapi tidak langsung kita berikan cacing itu jadi kita pakai dulu seperti ulat hongkong kemudian keroto ya kan jadi dia ini bisa naik birahi kemudian kita tambah cacing nah seperti itu kalau susunannya di kita sobat kicamania di tangkaran kita seperti itu jadi pemberiannya itu tidak sekaligus kita kita berikan dulu pagi-pagi itu keroto itu wajib kalau untuk naikkan birahi untuk pejantan jinak dan jinak lalat itu jadi jangkrik, keroto, ulat hongkong itu pagi-pagi itu sudah standby sobat kicamannya di wadah itu ya 1, 2, 3 kita buat seperti itu jadi itu harus kita isi nah kalau untuk cacing kita bisa lemparkan saja ke tanah sobat kicamannya 3 ekor saja sudah cukup tidak usah berlebihan ya kan nah kalau untuk posisi dia ini kapan naik birahi nah itu pertanyaannya yang paling penting ya kan kapan dia ini bang naik birahi ya kan jadi kelihatan dia ini dekat di betina betina itu udah ngelepar udah minta kawin udah birahi pejantan ini langsung menyerang nah itu saya mengerti sobat kicamannya pejantannya kuncinya itu di pejantan kalau pejantan ini dia on naik birahi maka dia akan kawin memang pejantan yang jinak dan jinak lalat itu susah naik birahi susah untuk ngerayu betina ya kan dia itu langsung menyerang saja nah andai kata dia itu naik birahi pun dia langsung menyerang itu tidak seperti murai batu yang lain makanya kalau di kita ini rata-rata sebenarnya itu jinak lalat saja sobat kicamannya jangan terlalu jinak ya kan nah kalau untuk pejantan yang jinak dan jinak lalat nah mesti kita sabar sobat kicamannya apalagi kalau untuk pejantan yang liar nah itu lebih rumit lagi sobat kicamannya ya jadi sebenarnya itu bagus posisinya jinak lalat dan gak cor nah seperti yang kita sampaikan di konten kita oke sobat kicamannya itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak mungkin terima kasih salam kicamannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati